Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, ketemu lagi di channel wheelchairway Setelah kemarin kita membahas Perbandingan antara kursi roda yang 3 in 1 Dengan kursi roda Inco Altiren Kemudian sekarang kita akan membahas Fitur-fitur yang ada di kursi roda Inco Altiren ini Jadi, apa saja sih fitur-fitur yang ada di kursi roda Altiren ini Dan apa saja yang bisa kita atur atau kita sesuaikan Menyesuaikan dengan kondisi tubuh kita Kita bahas mulai dari yang paling depan Yaitu jarak antara sumber roda belakang dengan roda depan Itu panjang ya Jadi memang kursi roda Altiren ini Sangat cocok untuk dengan kondisi yang Jalanan terjal, terus kemudian turun, naik gitu ya Turunan atau tanjakan itu Bisa kita libas dengan kursi roda Inco Altiren ini Terus kemudian dari depan Ini ada 3 pengaturan, ada 3 lubang Yang bisa kita sesuaikan dengan roda yang akan kita pakai Jadi, kalau bawaan asli kursi roda ini Itu ada dengan roda 8 inch Dengan karet mati Tetapi karena sudah saya gunakan selama 2 tahun Dan saya merupakan pengguna yang aktif ya Jadi, selama 2 tahun lebih Mengalami salah satu rodanya mengalami kerusakan Sehingga bisa kita ganti dengan roda yang lain Terus kemudian Agak mundur ke belakang Yaitu pijakan kaki Nah, pijakan kaki ini pun bisa kita sesuaikan Tinggi rendahnya dengan menyetel yang ada di sini Kemudian sudut Sudut kemiringannya pun bisa kita sesuaikan Dari bawah sini Nah, ini bisa kita sesuaikan sudutnya Kemudian mundur lagi ke belakang Ada rem tangan Jadi, bisa parking-parking brake Bisa rem tangan ya Ini bisa kita sesuaikan dengan mengatur Misalkan kita mengganti roda dengan yang lebih kecil Atau lebih besar Kita bisa majukan ke lubang yang lebih depan Atau lebih belakang Tetapi, bila mengalami keausan sedikit gitu ya Dengan roda yang sama Itu kita bisa setel yang ada di sini Jadi, ini kita setel ketika sudah misalkan Roda mengalami keausan Terus, akan lebih kecil tentu saja ya Maka, bisa kita setel Itu, terus kemudian Berbeda dengan kursi roda standar ya Kalau, kursi roda dari UJPR UK Yang model Altiren ini Ini sudah memiliki jog yang Atau bantalan kursi roda yang empuk Jadi, berbahan salatek Yang dilapisi dengan Apa namanya Kain yang sangat kuat ini ya Jadi, saya gunakan selama Hampir 3 tahun Ya, 2 tahun lebih itu Belum mengalami kerusakan Yang untuk busanya Kemudian Mundur lagi ke belakang Ada sandaran Atau sparkboard yang bisa kita lepas Jadi, untuk menghalangi Misalkan kita Menggunakan Roda kita di tempat yang beceh Atau yang kotor Maka, untuk menghindari Roda terkena Celana Itu kita ada sparkboard Yang bisa kita lepas Dan sparkboard ini Juga tingginya Bisa kita sesuaikan Dengan menyetel Ini Bolt yang ada di sini Ini bisa kita turunkan Atau naikkan Itu untuk sparkboard Terus kemudian Ketinggian kursi roda Jadi, mundur ke Ketinggian kursi roda Itu bisa kita sesuaikan Dengan menyetel Bolt ini Kalau ini Sudah saya setel Yang paling rendah Jadi Bolt yang ini Ini ketika kita ingin Menaikkan kursi roda kita Atau biar tingginya Lebih tinggi Itu bisa kita Pasang yang di Paling bawah Misalkan Itu akan lebih tinggi Kursi rodanya Itu Terus kemudian Sumbu roda Jadi Sumbu roda belakang Ini Akan menentukan Titik Center graffiti kita Ya Jadi Kalau seperti saya ini Ini Sumbu roda di sini Dan sedangkan Tempat duduk saya Segini Jadi Ketika kita Mau Melakukan Willy Misalkan Mau menghindari Menghindari Jalanan terjal Itu kita bisa Melakukan Willy Seperti ini Dan Ini akan sangat Berpengaruh Ketika Sumbu roda Ini Lebih Lebih Kedepan Atau Lebih ke belakang Ini akan sangat Berpengaruh Jadi Semakin Titik sumbunya Ini lebih Kedepan Itu kita Lebih ringan Untuk Melakukan Willy Tetapi Resikonya Ketika kita Misalkan Belum Belum Memiliki skill Untuk melakukan Willy Ketika Titik sumber Rodanya Yang belakang Ini lebih Maju Itu akan Lebih mudah Apa Terjatuh Ke belakang Gitu ya Jadi itu Ini bisa Disetal Menyesuaikan Dengan Kebutuhan Teman-teman Kalau untuk Bagian Apa namanya Menginginkan Center gravity Yang lebih Lebih Ringan Jadi Akan Berpengaruh Besar Teman-teman Bisa Memperingan Ketika kita Mengayuh Terus kemudian Ketika kita Ingin Menghindari Tanjakan Atau Jalan Terjal Itu Kita bisa Melakukan Dengan Lebih Mudah Ketika Rodanya Titik rodanya Lebih Ke depan Itu Terus kemudian Ke belakang lagi Sandaran Sandaran Kursi Jadi Sandaran Kursi Ini bisa kita Atur Tinggi Rendahnya Dengan Dengan Mengatur Ini ya Baut Dan lubang Yang ada Di Sandaran Kita Jadi ini Ketika kita Buka Bautnya Ini kita Bisa Panjangin Jadi Lebih Tinggi Dari Sekarang Ini Atau Lebih Pendek Lagi Kalau Ini Udah Paling Pendek Belum Ini Ada Lubang Lagi Gak Di Atas Gak Ada Jadi Ini Paling Pendek Segini Nah Ini Bisa Kita Panjangin Lagi Kalau Di Awal Awal Dulu Itu Karena Saya Tidak Bisa Duduk Dengan Seimbang Jadi Kalau Duduk Seperti Ini Saya Terjatuh Maka Saya Menggunakan Tetapi Lama Kelamaan Ternyata Sandaran Yang Tinggi Mengganggu Jadi Kalau Punggung Ini Kan Punggung Saya Yang Belakang Termasuk Yang Gede Jadi Ketika Kita Bersandar Itu Malah Membuat Kita Bungkuk Seperti Ini Karena Terganjal Makanya Saya Pendekkan Dan Alhamdulillah Lama-lama Ketika Di awal Mungkin Kok Enggak Seimbang Pengen Ada Rasa Rasa Terjatuh Ke Belakang Tetapi Lama-kelamaan Ketika Teman-teman Sudah Terbiasa Itu Akan Enak Terus Kemudian Kemiringannya Kemiringan Sandaran Juga Bisa Kita Atur Dengan Mengatur Titik Ini Kita Bisa Atur Seberapa Tegak Mau Seberapa Tegak Atau Seberapa Miring Sandaran Punggung Kita Mungkin Itu Beberapa Hal Yang Bisa Kita Atur Dari Kursi Roda Yang Model Altiren Ini Terus Kemudian Fitur Selanjutnya Kalau Untuk Ketika Kita Mau Bepergian Kita Bisa Membawa Kursi Roda Kita Dengan Melepas Roda Ini Jadi Roda Ini Bisa Gampang Untuk Dilepas Jadi Tinggal Pencet Terus Kemudian Ditarik Sudah Terlepas Sesimpel Itu Mungkin Itu Kalau Untuk Fitur Fitur Lain Apa Ya Mungkin Kemiringan Kemiringan Roda Itu Kita Sudah Kita Bahas Di Video Sebelumnya Jadi Apa Fungsinya Kemiringan Roda Terus Kemudian Jarak Sumbu Yang Panjang Fungsinya Apa Itu Silahkan Teman Teman Kunjungi Video Yang Sebelumnya Mungkin Itu Sekian Dari Saya Semoga Bermanfaat Apabila Teman Teman Masih Ragu Terus Kemudian Ingin Bertanya Sebenarnya Kursi Roda Yang Cocok Untuk Saya Seperti Apa Itu Teman Teman Bisa Comment Di Bawah Demikian Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya